Para sahabat sekalian, saat ini saya bersama Pak Eki Siddiq, seorang warga Indonesia, penduduk Sydney, Australia. Pak Eki dikenal sebagai pegiat cenci, namun hari ini kita akan berbicara mengenai Zen. Dan Pak Eki memang lebih suka sebenarnya dipanggil sebagai murid Zen, karena Pak Eki ini adalah seorang praktisi di Zen atau praktisi Zen. Pak Eki, terima kasih sudah bisa hadir kembali. Terima kasih banyak, saya yang terima kasih ini dapat kesempatan dengan dokter Ahab yang sangat banyak memandu dan memberikan banyak informasi mengenai hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita inilah. Ya, terima kasih ini kebahagiaan nih bisa ketemu kembali. Pak Eki, ini ngobrol-ngobrol soal filosofi Zen atau Zen ya, itu secara umum, ini secara garis besar, bagaimana Pak Eki memaknai filsafat Zen ini? Sebetulnya mungkin yang sederhana kalau Zen itu, sebetulnya dia membuat kita itu, mungkin istilah yang umum mementok, dibikin mentok itu ya, atau kita punya kognitif, logik itu sendiri. Karena ya, seperti diketahui itu sekarang ini semua kita ini menjadi masalah overthinking itu ya, dengan overanalyzing itu. Padahal yang dibilang logik itu kan sangat terbatas sebetulnya. Artinya bahwa yang beyond thinking itu, yang lebih apa, mempunyai, yang lebih unlimited lah ya. Nah, itu mungkin Zen itu mencoba supaya kita mendapatkan perspektif atau persepsi yang lebih komplit lah, dari kemampuan kita ini, artinya secara keseharian kita itu, jangan sampai kita itu, apa itu, terjebak ya, di dalam pikiran-pikiran yang sifatnya kognitif. Saya kira, filosofi Zen itu cuma itu yang dikatakan non-attachment, ya non-thinking mungkin ya, secara umumnya itu, dan as it is, bagaimana kita bisa melihat apa adanya, mendengar apa adanya, dan mengerti apa adanya. Mungkin secara apa, secara awam ya, mungkin itu yang bisa kita mengalami. Jadi sebenarnya secara ini, fundamental ya, kalau bicara nilai-nilai yang ada di dalam filosofi Zen, ini apa sih nilai-nilai yang utama itu yang menjadi ciri khas bahwa, oh itu filosofi Zen? Sebetulnya mungkin boleh mundur sedikit kepada, dari mana ini Zen-nya, dasarnya mungkin. Oke, oke, dan bagaimana ini bisa berkembang ya? Nah, bisa membantu, mungkin itu kan, kalau cerita yang umum itu ada Buddha yang ke-28 ya, kalau nggak salah, Bodhidharma itu yang datang dari India, sama orang India ke China gitu. Jadi, nah itu duduk di Shaolim itu yang 9 tahun itu ya, duduk di Goa itu yang lagi adanya ada... bertapa 9 tahun ya, ada bayangannya itu di situ, nah itu dianggap dia sebagai memang guru yang pertama, yang dilanjutkan sampai, kalau nggak salah ke-6 di China itu, dan dari situ malah nanti berkembang ke Jepang, yang utama, dengan apa, perpaduan daripada budaya samurai itu ya, lebih cocok mungkin dengan Zen itu. Dari Jepang kemudian ya menyebar ke Amerika dan Eropa dan seterusnya. Jadi, kalau melihat perjalanannya, tentu memang itu telah melampaui budaya-budaya yang ada di dalam. Apa itu, ya mulai dari Hindu, kemudian Buddha sendiri, apa itu kalau di Jepang ya samurai itu sendiri, sehingga memang ya kalau dikatakan, Zen itu sebetulnya ya apa adanya aja, cuma sebetulnya ya bagaimana kita bisa, yang tadi dikatakan as it is news mungkin itu bagaimana kita bisa melihat apa adanya tanpa dicampuri, diintervensi oleh pikiran ya sebetulnya, tanpa dicampuri, diintervensi oleh kemauan, oleh perasaan misalnya ya, artinya tanpa ego lah mungkin ya, sehingga bisa melihat apa adanya itu, yang dikatakan sehingga dia bisa, itu ada apa itu, Pameo yang just do it itu ya. Oke, dari Nike itu ya. Betulnya itu dari Zen itu. Dari Zen itu ya, just do it itu sebenarnya dari Zen itu ya. Iya, bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa ada pikiran, tanpa ada maksud, tanpa ada harapan, mungkin bisa lebih dijelaskan di Google juga ada Musotoku itu, M-U-S-H-O-T-O-K-U, jadi berbuat tanpa pamrih itu. Oke. Tanpa ada harapan, ya. Oke. Semacam itu, jadi ya betulnya memang kembali lagi kepada, sebetulnya bukan cuma Zen itu semua juga Tau, atau Shufi, atau Kabbalah, pada akhirnya itu kita bicara mengenai kekosongan ya. Atau suwung, kalau kita disini kan lebih umum kejawen itu mengatakan soal suwung itu sendiri. Artinya kekosongan, mulai dari kekosongan diri ya. Kekosongan pikiran, kekosongan perasaan, kemauan, ego itulah. Sehingga dengan kekosongan itu kita bisa melihat apa adanya gitu. Oke. Tanpa dicampuri oleh persepsi, oleh harapan, oleh satu apa itu, keinginan, begitu. Baik, baik. Ini semacam satu filosofi air mengalir ya. Boleh dikatakan begitu ya, bagaimana. Kalau disini kan bilang, kalau Jawa itu apa, ngeli tapi nggak keli gitu ya. Mengalir tapi tidak hanyut gitu. Oke. Oke, mengalir tapi tidak hanyut ya. Kalau sekarang ini kita semua kan yang jadi masalah kita itu apa, sangat terpengaruh oleh keadaan di luar atau keadaan di dalam diri kita sendiri ya. Jadi memang hanyut lah kita ini. Jadi karena memang pikiran kita itu yang betul-betul apa, yang dikatakan itu ya, apa itu, ya you are what you think. Dan memang dikatakan hati-hati dengan pikiran karena itu jadi perkataan ya. Oke. Dengan perkataan itu jadi tindakan, jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi nasib. Oke. Ya, memang semua itu kan pikiran. Jadi ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Ya, sebetulnya kalau tadi dikatakan mungkin buddhism, tapi akhirnya zen itu ya, zen muslim, ya zen katolik, ya. Sebetulnya cuma satu cara ya. Melampaui diri itu atau melampaui pikiran ya. Tadi yang dikatakan beyond thinking itu. Atau non-thinking. Bagaimana kita bisa melampaui pikiran yang terbatas itu ya. Pikiran yang dualitas itu. Baik, benar, salah, itu ya. Artinya bagaimana itu bisa dilampaui. Artinya bukan dihilangkan, bukan ditiadakan. Tetapi memang dilampaui. Pion, ya. Pak Eki, ngomong-ngomong Pak Eki sendiri, bagaimana ceritanya bisa berkenalan dengan zen ini? Itu kawan yu itu. Pak Yusuf. Pak Yusuf, oke. Ya, kasih buku dulu tahun 70-an itu. Three pillars of zen. Itu buku yang mau angkatnya aja udah susah, gak kuat. Apalagi bacanya, ya. Tebal, ya. Tebal. Tapi pada akhirnya yang lebih penting kan itu yang dikatakan ilmu tanpa laku itu omong kosong, ya. Oke. Laku tanpa ilmu itulah oke itu. Jadi zen itu sangat menekankan kepada laku itu. Laku itu, ya. Oke. Ini bukan intelektual understanding, tapi visceral understanding. Atau kayatan mungkin ya. Artinya pengetahuan yang didapat dari empiris, ya. Dari pengalaman. Tapi sekali lagi ya, jangan dilekati itu. Pengalaman pendiri aja gak penting. Apalagi kalau kita pengalaman orang atau kata orang itu, kata buku itu sama sekali itu. Makanya ada ungkapan juga yang dikatakan, if you meet Buddha, kill Buddha gitu. Itu ya, jadi gak penting lah. Buda yang di luar juga gak penting gitu. Buda yang konsep, buda yang apa, yang kita bayangkan itu semua gak penting gitu. Atau boleh dikatakan, kalau toh dikatakan penting, sekaligus juga gak penting gitu. Mungkin itu lebih menyeluruh pengertian. Oke. Nah, Pak Eki, dari pembicaraan kita ini ya, mengenai Zen ini. Ini kalau di dalam keseharian ya, itu bagaimana Pak Eki sebagai penggiat Zen itu? Bukan memaknai ya, tapi mengikuti filosofi ini dalam keseharian. Jadi mungkin ya kita berlatih dalam arti kata, misalnya katakanlah moment after moment ya, setiap saat. Jadi latihan itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Jadi di samping ada latihan yang intensif, katakanlah 2 jam begitu per hari atau pada waktu tertentu kan ada retret, ada retret 10 hari atau retret 1 bulan. Jadi di luar daripada yang intensif, sebetulnya memang diharapkan setiap saat itu kita ada dalam keadaan sadar ya. Mungkin yang dikatakan Eling Lanwaspodo itu terutama sadar terhadap diri sendiri. Seperti sekarang ini kalau omong ini, apa ini yang diomongkan? Kesadaran itu ya, yang kita latih, yang kita usahakan, yang kita coba lah ya setiap saat. Ya, Pak Eki, satu hal lagi yang membuat saya banyak bertanya ini, kan Zen ini sebenarnya kalau bicara siapa pembawanya, itu kan bodhidharma dari India ya, terus ke Cina, dia membangun Shaolin di sana, terus kemudian tapi berkembangnya Zen ini justru di Jepang ya. Betul. Kenapa ya kira-kira justru di Jepang berkembang? Dan inilah filosofi ini yang juga mendorong kemajuan kebudayaan dan teknologi Jepang ya. Betul, betul sekali. Tadi sedikit, Xiaolim udah ada, dia datang di sana. Oh, sudah terbentuk ya? Sudah, sudah, Xiaolim sudah ada, tapi dia jadi membuat Xiaolim itu seolah-olah jadi satu Zen center gitu ya. Jadi mungkin Zen itu atau Buddha, Buddhism sendiri ya, terhanaan dari Hindu, Hindu mungkin ya, boleh dikatakan. Artinya kalau Zen itu kan sebetulnya memang ya, mulanya Zen Buddhism gitu kan. Tadi yang dikatakan Pak Aam itu di Jepang mungkin dia memang sangat cocok dengan budaya samurai ini ya. Pak Aam itu kan setiap saat dia kalau narik pedang itu kan sudah betul-betul siap gitu. Mati dan sangat tahu gitu, mengerti mati itu apa gitu, hidup apa gitu. Jadi gak ada masalah di situ gitu. Oke, jadi buat saya ini misterinya adalah itu satu filosofi yang tadi beyond the thinking ibaratnya juga air mengalir tapi tidak hanyut. Tapi kemudian kok menjadi satu daya pendorong ya untuk kemajuan teknologi, ekonomi, kemajuan masyarakat secara umum. Kan ada sesuatu yang berbeda ya antara dunia non-materi, tadi kan bicara emptiness, bicara kosongan, bicara tidak overthinking, itu kan non-materi sekali ya, tapi Jepang itu sangat materi sekarang ini dan itu diwujudkan dengan kemajuan teknologi ya, membangkitkan ekonomi mereka juga. Meskipun ya sekarang juga seharusnya setiap negara mengalami cobaan ya, apa namanya, kemunduran ekonomi terutama. Iya, itu mungkin itu cocok sekali dengan dia punya budaya ya. Artinya tadi yang you katakan misalnya dalam management itu kan ada yang dikatakan apa, improvement all the time apa, Kaiser itu ya. Kaiser itu ya, itu semua adalah dari jiwanya itu ya Zen itu, termasuk misalnya sampai kepada Ikebana atau itu yang merangkai bunga atau minum teh, upacara minum teh atau di dalam art itu kan Zen Garden, misalnya Zen apa lah, jadi rupanya itu memang cocok sekali dengan budaya Jepang yang keras, artinya pulaunya itu pulau karang gitu kan, gak sumber gitu ya. Jadi rupanya cocok gitu, memang Zen ini betul-betul no nonsense itu ya, no excuse ya, no ya gak ada banyak-banyak cerita itu mau cerita apa, yang perlu ya itu lakunya itu, melakukan latihan dan itu mungkin cocok dengan budaya samurai gitu ya, dia harus menyadari, menyadari apa, eling itu ya, harus sadar dalam situasi yang sulit biasanya kan, sehingga betul-betul dia memang ya waspada, eling dan waspada itu jadi, tapi terutama terhadap diri sendiri sebetulnya, terhadap di luar, terhadap pikiran sendiri, terhadap kemauan, perasaan, kepan, kebenaran, dan itu semua tadi salah satu yang dikatakan, apa, dalam tiga yang populer itu, non attachment itu, tidak ada yang dilekati gitu. Jadi, selamanya itu untuk, ya memang gak ada yang dilekati gitu, apa yang penting gitu. Ya, ya, baik Pak Eki, ini terima kasih atas obrolannya, mungkin nanti di obrolan berikutnya, saya tertarik nanti mengaitkan dengan beberapa filosofi yang lain, dari tim bertengah, dari Eropa, terutama Yunani ya, yang terkait ya. Jadi, terima kasih nih Pak Eki, sudah berbagi, salam sehat Pak Eki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.